Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, welcome back to my youtube channel Dengan gue Aini disini Hari ini gue mau cerita mengenai Pertama kali shopping online di Australia Yeay Kalo di Indonesia sih buat gue shopping itu hal yang mudah ya Karena banyak banget e-commerce gitu Kayak Shopee terus Bukalapak atau engga Tokopedia gitu-gitu Kan jadi memudahkan kita ya untuk shopping apapun Tapi kalo misalnya di Australia ini Gue gak pernah yang namanya shopping online Tapi karena kemarin gue itu lagi di rural area Dan disitu kota kecil dan gak bisa kemana-mana Makanya gue butuh sesuatu Jadi gue belinya online Yang gue butuh itu adalah kacamata Jadi gue beli kacamata online Dan itu juga bingung ya Ini pas gak ya Atau Hasilnya enak gak ya Gitu kan Sebenernya dulu gue punya kacamata Yang oke Ray-Ban waktu gue diteliin di Korea Gitu kan Dan Pas gue bernain di Matranka Gak tau kenapa pas pulang Gak ketemu itu kacamata Sampai sekarang gue juga masih bingung Itu hilangnya dimana Gitu Dan Tau kan harga Ray-Ban itu berapa Mahan Sekitar 246 dollaran lah Gitu kan Tapi gue udah coba nih Ganti kacamata ya Kayak gue jalan keton Sama temen gue itu Yang pemain Z Kita jalan-jalan keton Terus Nyoba kacamata gitu Yang harga 40 dollaran Gak enak Jadi Mungkin karena gue udah terbiasa Maka kacamata yang bagus gitu ya Kualitas bagus Terus Maka kacamata yang kualitas standar Kayaknya gak enak gitu Pertama Bingkainya gitu kan Rasanya gak enak di kuping Terus Lensanya juga Walaupun sama-sama Polarize And And So Jadi Yaudah lah Gue buka lagi kan Website Apa namanya Ray-Ban That come not out Terus Disitu ada Discount Yeay Everyone loves discount Is that And discount itu Kita 50% 50% discount So Why not Dari harga 200 Sekian 250 Jadi Setengahnya Jadi 102 102,5 Dahlah Nah Dan Karena gue itu di Rural Rio Maren Jadi gue minta kirimnya ke Sini Ke Darwin Dan Sekarang gue di Darwin Jadi gue bisa dapet itu paketnya Nyaih Oke Let's Unboxing Tidang Ini sesuatu Tadi ngasih tahu Ini ada paket Tapi yang gue bingung Ini paketnya dari Cina From Duxo Tika Twister Tungquan 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 Cina See Cheaping to Australia This one Kita buka ya Ini ada tulisannya modelnya Sekalian macam ya Kita unboxing Unboxing Yuhuuu Heee Ada kotak lagi Di dalemnya Ini Hehehe Itu aku favorit Scen Ray Ben Scennya menurut gue Ehm Binkannya gak terlalu Berat gitu kan Di cooking kalo dipake Mas kakenya juga enak Dulu ya Oke Kita buka ya Ini ada disini Ting ting Ouuu Ini ada kuitasinya Okay Ray Ben Metal Unisex Sun glasses Lalu terus Lagi di dalemnya Ada Suratnya Seletok Get out There And leave Among Follow us takeaway And leave One We're Next We're 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 Got to di dalam kotaknya, ada kesempatan tarak banget gue ya dulu kes gue warnanya coklat sekarang warnanya hitam dan jangan sampai hilang jika semua ekspesif tukang jinjeng ada apa isinya jadi ini mirrornya itu lens mirror sama kayak kacamata gue dulu tapi bedanya disini ini ada penyaga hidung ini ada harganya disini 205 AUD 205 AUD Australian Australian dollar disini ada plastik dan menurut gue ini oke banget loh tapi dia gak elastis sama kayak punya gue yang beli gak elastis coba ya ini coba dulu kita coba cantik ya rak aha i like it i like it cuaa rasiannya bisa dikasih ini wuhuu cuaa 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 yoo bagus terus ada apa lagi inside dari gajematanya seperti biasa ini surat-suratnya secara pemakaian dan sebagainya informasi tentang kacanya dan ini ada pembersihnya kainnya 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 kain pembersihnya sama apa masih emm menurut gue sih ini makan waktu lama sekitar semingguan mungkin karena dia ambilnya dari cina dikirimnya dari cina langsung tuh jadi pabriknya di cina jadi dia gitu deh teman-teman oke hmm pengalaman belanja online itu sangat menarik dan ternyata aman gitu tapi gue takut gak nyampe ya pernah kemarin online beli di wish tapi setiap yang lebih tua tidak akan datang ke saya karena mereka terhadap virus tapi gue tahu mereka akan datang yaaay oke gitu aja pengalaman gue beserta unboxing program kacamata oke jadi mungkin kalau misalnya kalian mau cinta Rayband juga silahkan order di website masing-masing kalau di Australia dia ada discord kalau gue cek di website Rayband Indonesia gak ada hehehe jadi yaa itu spesial untuk astronomi mungkin cek segitu aja dari gue untuk hmm pengalaman gue oke sampai jumpa berikutnya di vlog vlog gue jangan lupa subscribe komen dan like oke guys see you again Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati